Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja atau APBD tahun 2024, pemerintah kota dan pasar telah disetujui menjadi perda dalam rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu. Meski telah mendapat persetujuan, masih ada beberapa usulan yang disampaikan fraksi-fraksi seperti disampaikan oleh fraksi Golkar. Sekretaris Fraksi Golkar DPRD dan Pasar, Iwayan Suwirio Esos, mengatakan secara umum fraksi Golkar mengapresiasi kinerja eksekutif dalam penyusunan RAPBD 2024 yang telah menunjukkan adanya beberapa peningkatan perolehan pendapatan. Ini tidak terlepas dari membaiknya kondisi perekonomian dan pasar. Walaupun demikian, fraksi ini tetap mengkritisi sejumlah pos yang perlu menjadi perhatian ke depannya. Suwirio mengatakan eksekutif telah merancang pendapatan daerah pada tahun 2024 mendatang sebesar 2,3 triliun lebih rupiah. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 220 miliar rupiah atau 10,3 persen dibandingkan tahun 2023. Sedangkan belanja daerah dirancang 2,5 triliun rupiah yang juga meningkat 9,2 persen dari tahun 2023. Suwirio melihat postur APBD ini terjadi peningkatan pada belanja pegawai yang signifikan di tahun 2024 mendatang. yakni 11,6 persen atau 104 miliar rupiah dibandingkan tahun 2023 ini. Belanja pegawai tahun ini ditetapkan sebesar 899 miliar rupiah dan tahun 2024 1,003 triliun rupiah. Fraksi ini menyarankan ke depan perlu dilakukan efisiensi agar belanja pegawai bisa terrealisasi sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni maksimal 30 persen dari belanja daerah. Dengan demikian anggaran yang ada bisa lebih banyak untuk penguatan belanja modal. Sementara itu fraksi demokrat dalam pandangan umumnya yang dibacakan ketuanya Imade Soekarmana SH mengharapkan belanja daerah diharapkan dapat memberikan stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah dan dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang lebih merata. Karena itu pengelolaan belanja daerah dapat dikelola melalui perencanaan, pelaporan, hingga pertanggung jawaban yang komprehensif dan tetap memperhatikan efisiensi. Asmara Putra, Balipos, melaporkan.